Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria serta Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain ketiganya terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo akan menjalani sidang dengan agenda putusan selah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisil, apakah sidang sudah dimulai? Iya Maria, untuk sidang, baik itu sidang putusan selah Cuk Putranto maupun Baikuni Wibowo dan juga sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih dalam proses persiapan namun seluruh peserta sidang sudah hadir di ruangan. Baik itu jaksa penuntut umum, penasihat tukum maupun terdakwa di kedua ruangan dan tinggal menunggu kedatangan dari majelis hakim saja. Untuk sidang dimulai memang terjadi pemunduran atau delay untuk pelaksanaan sidang kali ini karena satu dan lain hal mundur sekitar satu jam dari rencana yang sudah disiapkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk hari ini ada cukup banyak agenda yang akan dilakukan untuk lima terdakwa perintangan penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua. Yang pertama untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, hari ini akan digelar agenda untuk pemeriksaan saksi. Jaksa penduduk tubuh menghadirkan empat orang saksi pada hari ini di ruang sidang utama yakni Seno, ketua RT di Komplek Duren 3, Arianto yang merupakan pekerja harian lepas di Divisi Propam, lalu ada Radit Hernawa, anggota Propam, dan juga Agus Saripul Hidayat yang merupakan anggota Propam. Dari empat orang saksi ini, dua orang saksi kita tunggu kehadirannya atas nama Seno dan juga Arianto karena dua orang ini sebelumnya juga sudah dicatualkan untuk menyampaikan keterangan di sidang-sidang sebelumnya, baik itu untuk Hendra Kurniawan maupun untuk Irfan Widianto. Namun keduanya tidak hadir dan alasan yang belum kami ketahui sampai saat ini sehingga kita menunggu kedatangan dari dua orang saksi ini atas nama Seno dan juga atas nama Arianto. Itu untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Terdakwa lainnya yang menjalani sidang hari ini adalah Irfan Widianto. Irfan Widianto akan mengikuti sidang agenda pemeriksaan saksi juga, namun ada tujuh saksi yang akan dihadirkan yakni Seno, yang merupakan ketua RT di Komplek Duren 3, lalu ada anggota dari Polres Jakarta Selatan atas nama Rituan Janar, Dimas Arki, Dwi Robiansyah, Arsyad Daifah, dan juga ada anggota dari Mareskrim Mabes Polri atas nama Aris Yulianto, dan satu orang pekerja rumah tangga di rumah Ferdin.